Intro Mirsa, Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Riau berupaya maksimal wujudkan pemilihan kepala daerah di Riau Damai. Dalam diskusi panel yang digelar di Intelkam, mahasiswa dari HMI Batko Sumbak Tera melakukan deklarasi pilkada damai di hadapan penyelenggara pemilu. Diskusi panel dengan tema eksistensi peran partisipasi mahasiswa dalam pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau yang ditajah Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau berlangsung di salah satu kafe di Jalan Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Diskusi panel dengan peserta puluhan mahasiswa pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Batko Sumbak Tera di Riau ini dihadiri narasumber, diantaranya AKBP Wawan Setiawan dari Direktorat Intelkam Polda Riau, Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan, dan Ketua Bawas Luriau Alnof Rizal. Dalam diskusi panel, mahasiswa juga melakukan deklarasi pilkada damai Riau tahun 2024 di hadapan penyelenggara pemilu. Menuju pilkada damai 2024, kami Himpunan Mahasiswa Islam, Batko Sumbak Tera menyatakan, Satu, ikut bersama-sama, mewujudkan pilkada yang langsung, umum, bebas, mahasiswa, jujur dan adil. Dua, menjunjung tinggi integritas diri, agar tidak terpengaruh dengan berita provokasi di media sosial. Tiga, berpartisipasi, aktif, untuk menggelorakan, demokrasi yang cerdas, sehat, dan tanpa hoaks, di dalam lingkungan kampus, maupun di masyarakat. Kasudit politik di Intelkam Pol Daryaw, AKBP Wawan Setiawan mengatakan, diskusi panel yang digelar sebagai bentuk kerjasama Pol Daryaw dengan mahasiswa dalam rangka cooling system menghadapi pemilu kada tahun 2024. Banyak kegiatan ini yang pertama ya dalam rangka kita cooling system ya, menghadapi pemilu kada, ya ini bentuk kerjasama kita dengan mahasiswa, ya khususnya HMI. Dalam hal ini, ya kita kan tahu bahwa pemilih terbesar itu ada di kelompok masyarakat dan gengek. Kita berharap acara demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah ini, mereka itu bisa berpartisipasi untuk hadir ke TPS. Dan sama-sama menjamin perlaksananya pilkada kita ini yang aman dan damai, serta kondusif ini. Kalau semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi, ya tentu tugas-tugas kepolisian akan ringan. Kondisi yang ada di pilkada Riau, melihat tadi dari pemaparan dari Bawaslu, KPU, bahkan juga dari Intel, tentu kami punya referensi lah, sehingga nanti tentu ke depan ketika pilkada damai tahun 2024, kita optimalkan jangan sampai ada antunjuan artis, jangan sampai ada keriputan, sehingga nanti menciptakan nilai-nilai di dalam pilkada yang ada. Jadi tidak hanya sekedar pemilihan saja, tapi tentu ada nilai dan ada output yang terbaik untuk dirasakan. Dalam kesempatan tersebut, Panitia juga memberikan piagam penghargaan kepada seluruh peserta yang hadir. Aharila Isnin melaporkan.